hai hai oke selamat siang ya sahabat garudaku gimana pun kalian berada kali ini saya akan mereview membersihkan kuasnya cara membersihkan kuas dan terkontornya ada burung burung ini dua ekor satu pasang ya Hai ini namanya burung bubut Hai ini udah dua ikan-keregnya kuduh hai 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 garalah jangan digangguh langsung saja kita lebih cara membersihkan kuasnya seperti ini ada seram sabut kiri-kanannya yang tidak jelas kalau kita pakai untuk mencat untuk hal-hal rumit nah itu kadang-kadang kita bersihkannya dengan cara yang diampas ke pusat-tapak diampas seperti ini ya hai 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 itu sudah ya kawan-kawan sahabat-sahabat ini ada yang lepas-lepas nih oke saya juga di seperti ini di bataku ya di semen-semen yang kasar ya jadi tidak ada tidak ada amplas langsung saja Hai sahabatku kita mengecet ya mengecet ini kita mengecet langsung aja langsung aja tapi yang pertama-tama sesudah kita ampas kita dempul kita ampas kita bersihkan agar debu-debunya itu tidak ada karena tepik debu ya kawan-kawan sahabat-sahabat garudaku itu sangat berpengaruh pada hasilnya pada kekuatannya semuanya berkurang yang tanggung dan pada saat pengecatannya itu kalau banyak debu itu seret-seretnya agak sedikit keset ya dan kalau kekuatannya itu berkurang ya Hai berkurang kekuatan ketnya berkurang dan hasilnya tidak berpengaruh pada hasilnya kekuatannya kurang Hai apalagi seperti cet-cet yang mahal seperti ICI propan cet-cet yang berkualitas itu harus maksimal jadinya harus sedikit licin tidak ada debu-debu dan pasir-pasir Oke sudah kita bersihkan seperti ini ya kawan-kawan sahabat-sahabat garudaku terus kita langsung saja menaikkan atau mengecat melakukan pengecatan untuk pengecatan ya kawan-kawan tuh sahabat-sahabat garudaku untuk pengambilan kuas ya Hai itu harus sedikit hanya sedikit ya Hai nah di ujung saja ya jangan sampai masuk ke dalam ya karena itu akan membuat di luber bisa menetes nah yang kedua ya kawan-kawan kalau untuk pengecatan yang baru belajar ngecatnya dikasih mampan seperti ini agar tidak menetesnya nah seperti ini mampan baru masukin tempat dan jangan banyak kalau untuk cat minyak ya sedikit karena campurannya cepat kering ya thinner apalagi thinner thinner yang nd ya dikering ini langsung saja kita melakukan pengecatannya untuk pertama-tama pengecatan seperti ini ya kawan-kawan kita ambil dulu bagian sudutnya seperti ini ya diambil yang mana bagian enak untuk pemotongan dilakukan seperti ini ya kawan-kawan agak sedikit ditekan tuh jadi tidak tidak berlepetan ya kawan-kawan ke dindingnya di tempat sempat sulit seperti ini agak sedikit ditekan ya Nah biar ujung kuas bisa kita kontrol dengan baik ya seperti itu akan kontrol terus baru kita tambah lagi yang bongkong tambah lagi dan untuk pecat seperti ini kita harus tekniknya adalah mengambil bagian sulit dulu ya kawan-kawan tuh seperti ini nah ambil dulu bagian sulit-sulit baru kita bagian yang tidak sulit ya seperti ini untuk kecet minyak ya kawan-kawan ku sangat harus berhati-hati karena takut terkena ke bagian pengecatan yang lain Oke ini seperti ini sudah kita dapatkan pengecatannya ya pengecatannya seperti ini baru kita ambil yang mudah-mudah ya kalau di sini ya ada sedikit cekung ya kawan-kawan ku seperti ini ini bisa dengan cara ditotol ya seperti ini jangan melakukan untuk atau tekanan nah itu kita menghemat tenaga seperti lubang-lubang pori-pori seperti ini harus kita total ya seperti ini sesudah itu sahabat-sahabat baru udah ku untuk tekniknya ya kawan-kawan ku kita harus bintang kantor bintang maksudnya seperti ini ya bintang yang bantuan kampung apapunnya ini ya ini lapisan pertamanya untuk pertamanya harus banyak dinner baru kita bintang seperti ini biar serap kedalamnya tuh oke gitu ya kalau untuk ini ya kawan-kawan ku seperti ini ya buka setapa kuasnya ini harus didongkang dengan menggunakan tangan nah harus menggunakan kuasnya seperti itu begini kuas jadi kuasnya yang kita pakai untuk managel kuas yang tertinggal di pengecatan selamat menikmati terima kasih nah seperti ini ya apapun-kawan ku ketemu sobat guru besoknya kau ada sedikit bulu kuas kita jangan ambil menggunakan tangan tapi menggunakan ujung kuas baru kita buang kita tepaskan kuasnya oke sahabat garudaku itu cara dan teknik mengacatan sederhana untuk minyak posisinya ini untuk posisi pertama untuk yang seperti ini nanti kita bisa perbaiki lagi untuk waktu pengacatan kedua kalinya karena kedua kalinya itu thinnernya agak sedikit ya supaya kita tahu untuk menutup cat ini ya kawan-kawan lapisan pertama ini hanya untuk thinner banyak supaya tipis ya kita bisa mengetahui yang mana kekurangannya kalau ada disini yang mau terlupas kita bisa ampas di putus dan kasih supaya bagus oke sekian kawan-kawan jangan lupa tonton terus channel sahabat garudaku mungkin banyak tentang review warga dan yang lain-lain oke assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih telah menonton terima kasih telah menonton hari ini Terima kasih.